Dan sialnya Bani Alawi ini, sialnya Bani Alawi ini yang mengalut rasisme dan melakukan dominasi laki-laki terhadap perempuan atau paternalistik mengalut garis bahwa nasab laki-laki adalah tersambung, tetapi nasab perempuan terputus dan klaim mereka yang dengan sembuh mengatakan bahwa nasab laki-laki adalah tersambung dan mereka, klaim mereka mengatakan sebagai Allah Hussaini Ibn Ali bin Abi Talib, artinya ini secara genetik mood telah gagal karena apa? karena seluruh keturunan dari Rasulullah, baik dari jalur Hasan maupun Hussain yang terdata tidak pernah kosong selama berabad-abad dalam kitab nasab maupun di dalam kitab-kitab sensus di Ahlul Balan masing-masing negeri itu telah terpetakan berhablogrup J1 dan sehingga keduanya dari Bani Ibrahim harus hablogrup J1 dan telah terpetakan bahwa Imam Ali FGC 10500 dan Imam Hussain FGC 30416 dan ini tidak bisa dibantah, tidak bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan tadi disampaikan oleh Mas Suat bahwa Ba'alawi yang berhapluk G2 mutlak gagal sebagai keturunan Nabi Muhammad dari garis lurus laki-laki Muhammad K.R.T. Fakih Wirahadiningrat yang ngakunya sebagai pemerhati tes DNA tapi bukan pakar tes DNA namun selalu membahas tes DNA untuk membatalkan nasab Ba'alawi baik dalam tulisan maupun orasinya selalu berapi-api mengatakan bahwa nasab Ba'alawi batal sebagai keturunan Nabi ditinjau dari segi kitab nasab dan juga tes DNA Dalam tulisannya setidaknya dia menyimpulkan empat pont argumen yang menunjukkan bahwa Ba'alawi batal sebagai keturunan Nabi yaitu Pertama, gagal secara pustaka tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab selama 550 tahun lamanya Kedua, gagal secara sejarah terbukti Sayyid Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi wafat di Najaf dimakamkan di Wadi As-Salam dan tidak pernah hijrah ke Hadramaut Yaman Makam di Yaman juga baru ditemukan berdasarkan takwil mimpi di abad ke-9 Hijriah Sejarah itu tidak bisa didasarkan pada mimpi semata Harus jelas pembuktian ilmiahnya secara kesinambungan Ketiga, gagal secara genetika karena dari hasil uji tes DNA berhaplogroup YDNA paternal G2 Sementara keluarga Nabi berhaplogroup J1 Dari sini jangankan sebagai cucu Nabi S.A.W. J1L859 atau Ali J1FGC10500 Sebagai keturunan Ibrahim saja gagal J1P58 Sebagai orang Arab juga gagal, merek orang Kaukasia keturunan Ashnazi melalui jalur Yafet Putra Nuh Sedangkan Ibrahim keturunan dari Sembin Nuh Artinya, Ba'lawi di masa sekarang ketemu pada kakek yang sama dengan keturunan Nabi S.A.W. yang asli Yaitu di titik manusia bernama Nuh pada sekitar 1108 generasi di masa silam Jadi, kejauhan kekerabatannya dan mutlak gagal total klaimnya sebagai cucu Nabi melalui jalur Imam Hussein bin Ali Keempat, gagal secara isbat nasab, baik dari nakobah Yaman maupun Irak negeri asal leluhur Syed Ahmad bin Isa Dari negeri Yaman bahkan keluarga Nabi Nyang diwakili Mufti Yaman dari keluarga Ar-Rasih Al-Hasani Sudah mengeluarkan fatwa tentang nasab-nasab palsu yang mengaku keturunan Nabi S.A.W. Dan itu termasuk keluarga Ba'awi Yaman yang berbondong-bondong hijrah ke Nusantara atas inisiasi kolonial Belanda Bekerja untuk kepentingan penjajah kafir harbi Belanda Menumpang gratis kapal Belanda Dapat tanah, gaji dan fasilitas warga elit di atas peribumi Nusantara Untuk menjawab kesimpulan ngawur KRT Fakih tersebut, silakan disimak penjelasan berikut ini Pertama, gagal secara pustaka tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab selama 550 tahun lamanya Menanggapi pernyataan ini, Rumail Abbas memberikan jawaban telat Telah pustaka yang terstruktur dan rapi akan mengantarkan pada kita bahwa kesunyian 550 tahun adalah kesimpulan yang terlalu mengada-ada Sejarah, sebagaimana ilmu pengetahuan pada umumnya seharusnya taat prosedur Telah yang menaati prosedur tidak akan sembrono seperti itu Keseriusan mencari naskah-naskah tua yang tidak tersebar di internet, bajakan dan dibubuhi watermark Akan membawa pembacanya pada bukti material yang bertumpuk, banyak, dan sulit untuk ditepis bahwa leluhur Baalawi itu faktual, historis, dan nasabnya dikenal banyak orang Yang diperlukan cuma satu, kemauan untuk mencarinya Kedua, gagal secara sejarah, terbukti Sayyid Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi, wafat di Najaf, dimakamkan di Wadi As-Salam, dan tidak pernah hijrah ke Hadramaut Yaman Makam Ahmad bin Isa yang berada di Irak bukanlah Ahmad bin Isa yang menjadi leluhur klan Baalawi di seluruh dunia Sisihkan uang untuk berziarah ke Irak dan silakan bertanya kepada sejarawan, tokoh, pakar nasab, intelektual, dan warga setempat tentang siapakah Ahmad bin Isa yang dimakamkan di sana Kalaupun mau irit, tinggal email atau menghubungi mereka melalui media sosial Keyakinan di Irak didominasi oleh Syiah dan mereka cukup ketat dalam urusan nasab sadah apalagi keturunan Imam Hussein bin Ali Maka, jika mereka menepis perkataanmu, justru kamulah yang perlu mengubah pola pikir Bukannya memaksa Ahmad bin Isa harus dimakamkan di sana Ilmu pengetahuan tidak terbentuk dengan asal-asalan Ketiga, gagal secara genetika karena dari hasil uji tes DNA berhaplogroup YDNA paternal G2 Kohanim Samaritan adalah kelompok yang memiliki tradisi nasab yang cukup eksklusif dan kuat penjagaan silsilahnya Terbukti, mereka pun memiliki ragam haplogroup yang tidak semuanya bermuara ke haplogroup yang dipromosikan sebagai Ibrahimi Yaitu JFGJ 8712 Setelah menelah beberapa cabang Yahudi Kohanim tersebut Berikut disajikan daftar haplogroup untuk keturunan mereka Secara statistik, keturunan Yahudi harus berada di haplogroup J Baik J1, JM267 ke bawah atau J2, JM172 ke bawah Ternyata, klan-klan dari suku Kohanim yang endogamis tadi tidak berada dalam haplogroup yang sama Walaupun sampel-sampel yang memiliki haplogroup dari klan-klan ini berada dalam satu marga Pertanyaan pertama, kenapa keturunan suku Kohanim yang bahkan tidak memperbolehkan pernikahan dengan non-Kohanim Meskipun sudah berpindah agama ke Yahudi, memiliki sebaran haplogroup yang beragam Ada di R, G, dan E seperti daftar di atas Pertanyaan untuk bias historisnya begini Jika leluhur J1, J2 bertemu puluhan ribu tahun yang lalu berdasarkan TRMCA Apalagi haplogroup A, G, dan R Bagaimana mungkin semua keturunan Nabi Harun yang disebutkan di atas Bisa hidup jauh sebelum Nabi Harun hidup? Mungkinkah keturunan hidup sebelum leluhurnya? Hal yang sama juga didapati dalam Yahudi Ashkenazi Lify Hampir 50% berada pada haplogroup R1M198 Bagaimana menjelaskan bahwa keturunan Yahudi Ashkenazi harus dari haplogroup G ke bawah Sementara mereka sendiri berada pada haplogroup yang beragam sebagai keturunan Nabi Harun Beberapa Yahudi Ashkenazi yang ditemukan dalam bagian Filogeni berada di bawah ZS2121 Sampel-sampel di bawah ZS2121 pun masih perlu diverifikasi apakah benar Yahudi Kohanim atau bukan Kendatipun demikian, justru keturunan suku Kohanim tidak berada di bawah ZS2121 seperti Ashkenazi Berdasarkan sejarah yang diakini orang Yahudi sendiri, baik non-Kohanim seperti Lify maupun Kohanim Sama-sama keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak Lantas, kenapa keturunan Nabi Ibrahim, bahkan salah satu keturunannya menjaga pernikahan dengan sesama Justru tidak berada di bawah kode promosi genetiknya JFGJ 8712 Berbagai perdebatan tentang ini sudah pernah terjadi dan meneruskannya akan membawa KRT fakih pada kebingungan Ada tiga orang Yahudi yang bisa KRT fakih tanyai tentang hal ini dan kepada mereka lah kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa tes DNA untuk jelajah leluhur jauh masih muhtamal atau rancu, minimal untuk zaman sekarang, kelak tak tahu David Rage, Ted Kendall, dan Adam Brown adalah tiga Yahudi yang kesehariannya bergelut dengan ancient DNA, punya organisasi nasab, dan saintis pula Jadi, pakar tidak hanya orang-orang itu saja Dunia ini banyak ahli selain yang kamu kenal itu Mereka mampu menelah jurnal-jurnal ancient DNA, sudah membacanya juga, bisa statistik, tahu famili Treedna, Yeful, dan situs testing manapun yang mau Anda sodorkan Ada pula doktor dan profesor yang bisa Anda cari untuk memastikan hal ini selain tiga orang yang saya usulkan Ketiga orang itu tidak ada yang membatalkan nasab seseorang, padahal mereka tahu teorinya Kendati pun, mereka hanya berteori, seperti Kendall bilang, JFGC-10500 dan Haplogroup Ibrahimi yang digadang-gadang, justru salah dan banyak masalah Memang benar, bahwa sampel Baalawi berada pada deretan Haplogroup G Namun jika membaca lebih dalam, kita akan mampu menyebutkan beberapa sadah dari klan lain yang ternyata berkabilah non-gay, namun masih gay Ulasan ini punya satu maksud, bahwa apa yang ditampilkan tes DNA secara statistik ternyata bermasalah dengan penetapan asyraf jalur tradisional, yaitu kitab nasab dan kitab sejarah Jika ada sadah kelas ring 1, seperti yang diakini KRT Fakih Wirahadiningrat, jika benar ada istilah itu, sadah filalien adalah perhatian utama Dari klan Al-Hasani, klan yang sama dimiliki penguasa kerajaan Maroko sekarang dan ternyata berhaplogroup G Bani Shaibah, Quraishi, termasuk ring 1 keturunan Quraish, yang dipastikan hadis sebagai penjaga kunci kabah yang menjaga keturunannya Ternyata, memiliki haplogroup yang tidak sama dengan haplogroup rekomendasi Bani Quraish, JL859 Di samping kedua klan itu, berikut daftar asyraf yang berhaplogroup G, yang telah dikumpulkan oleh syad saat Al-Syarafa Al-Hashimi Mereka Adala, Sada Gawalib, Sada Mina, Sada Kurazan al-Muzawiyah, Sada Al-Nasser, Saudara Saudara Sada Mina, Sada Al-Shafi di Karbala, Sada Musiasiain, Sada Al-Hamedi, Sada Al-Umaida Al-Hasani, Sada Al-Katsuini, Sada Al-Manashir, Siyarif Al-Ibina Al-Hussein, Pewari Sirak, Al-Abdali Al-Hasani, Asraf Al-Shadakam, Asraf Al-Giamadzi, Asiraf Al-Ubadila, Beberapa Asiraf Barakati, Diantara Termasuk Beraprogroup, e Asraf Al-Hasani, Asraf Al-Abbasin, Banu Aritz Al-Asiemi, Asraf Al-Mazari, Asaniya, Sada Al-Madani, Sada Al-Kabatz Al-Muzawiyah, Asraf Al-Habasin, Sada Al-Bukari, Sada Al-Uradi, Asraf Baalawi, Asraf Al-Jafira Al-Tayar, Asraf Al-Lukailin, Banu Siaiba, Keturunan Abdullar, Sada Al-Asim, Asiraf di Marocco, Termasukraiana, Sada Usinion di Mesir, Sada Aliari di Mesir, Al-Umariyah, Dam Mereka Berasaldari Sukukuraisi di Mesir Pertanyaan untuk KRT Fakih Wirah di Ningrat, Sudahkah secara syamil membaca haplogrowb non-ba'alawi, seperti yang ditampilkan di atas? Sudahkah membaca haplogrowb klan-klan yang terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Harun dan Nabi Ibrahim, namun punya kerancuan dari segi bias historis? Sudahkah membaca orang-orang asing yang ternyata keturunan Nabi dan berdarah Quraysh versi tes DNA? Jika sudah, apa penjelasan Anda kala mendapati tidak hanya ba'alawi saja yang berhaplogrowb meleset sebagai keturunan Imam Ali di samping kerancuan lain yang perlu dipertahankan untuk mengatakan tes DNA adalah bukti sahih dalam membatalkan genealogi ba'alawi? Terakhir, Sadah Al-Uraidi bin Jagfar Shodik adalah sadah terbesar di samping Musawiyah. Penulis kesulitan mendapatkan sampel DNA dari Sadah Al-Uraidi kecuali berasal dari sampel-sampel ba'alawi saja. Satu sampel yang ditemukan hanya menggunakan 12 marker STR, yang jika diprediksi justru menunjukkan keturunan Ali Al-Uraidi berada di haplogrowb G, sama seperti ba'alawi. Keempat, gagal secara isbat nasab, baik dari nakobah Yaman maupun Irak negeri asal leluhur Syed Ahmad bin Isa. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mengutip pendapat Rumail Abbas yang sudah berkelana ke timur tengah demi penelitian nasab ba'alawi. Saya sudah ke timur tengah dan menemui sembilan macam nikobah resmi dan otoritatif. Ada yang dari Iran, Irak, Jordan, Oman, Maroko, Yerusalem, Mesir, Saudi Arabia, hingga Yaman, namun tidak ada satupun perwakilan mereka yang meragukan nasab ba'alawi. Pertanyaannya, nikobah internasional mana yang membatalkan seperti yang KRT Fakih omongkan terus-terusan sampai sekarang? Resmi atau tidak? Omong kosong atau mengada-ada? Saya juga sudah menghubungi beberapa ulama yang katanya menolak nasab ba'alawi, dan ternyata sudah mengoreksi pendapatnya, dan mengakui kesahihan nasab ba'alawi. Mufti Zaidiyah di Yaman yang diklaim membatalkan delapan kabilah ba'alawi pun, justru tidak tahu apa-apa tentang berita yang sempat disebarkan di Indonesia. Siapa yang berdusta, sekarang? Terima kasih.